Cek Saum Bimari bersama saya, Kemas Willius Teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak beda lagi Yaitu tentang Treasure Hunt Tetapi Treasure Hunt apa setelah ini Oke teman-teman, kita mengenal kata-kata yang namanya Treasure Hunt Mungkin kalau teman-teman diecaster yang sudah bermain di dunia diecaster khususnya Hot Wheels Pasti paham tentang apa yang namanya Treasure Hunt Treasure Hunt sendiri itu pertama kali dirilis oleh Hot Wheels itu pada tahun 1995 Jadi tahun 2020 kemarin itu 25 tahun Treasure Hunt ada di dunia mainan khususnya dunia diecaster Pertama kali Treasure Hunt itu waktu dikeluarkan oleh Hot Wheels itu tidak spesifik menggunakan ban karet Tapi memang ada special edition Dulu setiap kemungkinan ya, dulu setiap satu box itu pasti ada satu Treasure Hunt Tidak semuanya menggunakan ban karet Dan hanya dia memakai logo hijau di sudut kiri atas Mungkin bisa saya tunjukkan Treasure Hunt tahun 1995 ya seperti ini Di pojok kiri atasnya itu ada logo berwarna hijau Dan dinyatakan bahwa dia diproduksi hanya 10.000 pieces worldwide Itu menurut literatur yang ada Khusus untuk Treasure Hunt tahun 1995 Saya bisa memastikan bahwa Treasure Hunt tersebut tidak masuk ke gantungan yang ada di toko-toko di Indonesia pada zamannya Tetapi pada tahun 1996 ataupun 1997 Treasure Hunt itu sudah berada di gantungan toko-toko yang ada di Indonesia khususnya Seperti waktu itu ada di Matahari, Toy City, dan toko mainan lainnya Tahun 2007 itu pertama kali adanya Treasure Hunt yang menggunakan ban karet dan regular Treasure Hunt Jadi mobilnya sama hanya warna yang beda Sepertinya kalau yang menggunakan ban karet biasanya agak lebih glossy atau lebih mengkilap dibandingkan yang regular Tapi sesama Treasure Hunt dan jumlahnya lebih sedikit lagi khusus yang berwarna mengkilap tadi Nah, tetapi di kali ini yang kita bahas adalah bukan Treasure Hunt-nya yang ada di Cotwell Tetapi ada yang bisa dikatakan mirip-mirip dengan Treasure Hunt Tetapi untuk brand sebelahnya yaitu Matchbox Nah, Matchbox pertama kali mengenalkan yang namanya Treasure Hunt Itu adalah pada tahun 2000 Karena memang tahun 2000 itu adalah tahun yang ada yang dinampakan sebagai millennium bug atau millennium year Jadi pada tahun 2000 itu ada suatu proses peralihan di sistem digital Khususnya di sistem komputer yang lebih terkenal dengan nama Y2K Nah, pada tahun 2000 Matchbox memperkenalkan yang bisa dikatakan sebagai Treasure Hunt Yaitu dia membuat spesial printing di 10.000 mobil pertama untuk jenis mobil tersebut Nah, disini akan saya tunjukkan seperti ini Tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000 Fisiknya ada seperti ini Dia ada di kaca belakangnya Jadi, yang menggunakan logo Matchbox 2000 ini adalah 10.000 mobil seperti ini yang pertama Jadi, edisi 10.000, cetakan 10.000 yang pertama yang dikasih logo Matchbox 2000 Dan umumnya logo tersebut hanya ditempelkan di kaca Bisa di kaca depan, kaca belakang, ataupun ada beberapa mungkin di samping Tapi saya belum menemukan yang khususnya yang ada di samping Jadi, memang untuk logo Matchbox 2000 ini hanya ada di kaca Bisa saya tunjukkan juga, disini, perbedaan antara ini yang menggunakan logo Matchbox 2000 Ini yang tidak ada logo Matchbox 2000-nya Dan posisinya ada di kaca depan, yang tadi di kaca belakang Demikian juga untuk Fair Beetle ini Ini juga di kaca depan, dengan Matchbox 2000 Kemudian ini mobil Dot Viper, juga seperti itu, ada di kaca depan Jadi, memang khusus untuk Matchbox 2000 logo Itu, dia selalu ada di kaca Demikian juga untuk yang berada di carded Dan sebagai sebuah gambaran, di tahun 2000-an Itu harga Matchbox adalah Rp17.900 Ini hanya sebagai informasi tambahan bahwa pada saat itu juga mungkin harga Hot Wheels tidak jauh dari harga ini Ini hanya sebagai informasi saja Jadi, logonya ada di kaca depan Nah, pada tahun 2002 Dalam saat Matchbox merayakan 50 tahun Matchbox berada di dunia Mereka juga merilis logo yang sedikit berbeda dengan Matchbox 2000 Dia menggunakan logo 50 Nah, letak logo ini bermacam-macam Ada di kaca depan, ada di kap mesin, ada di kap bagasi, ada di samping Jadi, kita harus jeli untuk melihat logo-logo tersebut Sekali lagi, menurut informasi yang saya dapatkan Ataupun yang pernah saya baca di beberapa website Memang yang menggunakan logo itu adalah 10.000 produksi pertama dari mobilan tersebut maksudnya Saya ambil contoh disini adalah seperti ini Ini mobil Hammer Logonya berwarna silver ada di atas kap mesin Bisa dibandingkan dengan yang tidak ada logo Kemudian Selain dia berwarna silver, dia juga mempunyai logo yang berwarna biru Di atas kap mesin ini Ini juga ada Dan dia memiliki dua varian ukuran daripada besarnya logo 50 tersebut Disini kita bisa lihat bahwa Sama-sama logo 50 tahun Ini diameternya lebih besar Ini lebih kecil Jadi, memang ini cukup eye-catching ya Pada saat kita melihat di blister Cuman ya itu Dia beda dengan yang ada di Natchbox 2000 Logonya bisa di kap mesin Kap mesin Kemudian di atas kap mesin Di atas kap mesin Ada juga di atas kap mesin Dan ini di logo di atas bagasi Dan juga Ada juga yang di samping Di atas fender Jadi memang letaknya tidak beraturan Tidak seperti yang di Natchbox 2000 Yang hanya ada di kaca depan Ataupun kaca depan belakang Bahkan Untuk jenis mobil ini Dia meletakkan logonya adalah Terselubung di antara Motif ataupun Grafis yang ada di samping Perak ini Jadi memang kita butuh kejelian Untuk melihat logo-logo ini Pada saat Nah, saya melihat contoh lagi Di sini Ini sama-sama Jet ski Ataupun Wave king Atau Woters Wave king Kalau tidak salah ya Sebentar Sambil Yang masih blister Nah, di sini kalian bisa melihat Ini dalam keadaan Berbentuk blister Yang menggunakan logo Yang ada logo Matchboxnya Dia masih menggunakan box Seperti ini Sedangkan yang Tidak ada logo 50 tahunnya Tidak ada logo 50 tahun Itu menggunakan box Seri daripada Matchbox Hero City Nah, Hero City ini sendiri Dirilis pada tahun 2003 Merupakan campaign Untuk produknya Matchbox Pada saat itu Tapi mungkin hanya berjalan 4-5 tahun Pasar di Jakarta Ataupun di Portokohan Yang ada di Jakarta Jadi bukan Bukan saya dapat di luar ya Maksudnya Di luar negeri lah Apalagi Ini memang saya dapatkan Di Jakarta Saya akan tunjukkan Nah, ini Tadi kita sudah lihat Untuk Bicara box Nah, untuk yang seperti ini Ini untuk ML Plus Ini ada logonya 50 tahun Ini yang tidak ada logo Ini kebetulan Sudah saya lus Yang ini masih Dalam keadaan kotak Nah, pada saat Matchbox berulang tahun 50 tahun itu Dia juga merilis Spesial edisi Untuk Pasar Amerika Yang dinamakan Sebagai Matchbox 50 State Jadi, semua negara-negara bagian Yang ada di Amerika Itu ada 50 Sebenarnya di 51 Kalau tidak salah Termasuk Puerto Rico Kalau tidak salah Nah, mereka merilis Mobil-mobil Yang menggunakan logo 50 tahun 50 Bukan 50 tahun 50 state Jadi 50 negara bagian Saya ambil contoh Di sini adalah Seperti ini Ini ada logo 50 tahun Sisi sebelahnya Tidak ada Nah, kita bisa lihat Dari sini Ini logo Berwarna kuning Hanya ada Di satu sisi Kemudian Di sini Plain Kosong Tidak ada Logo 50 tahun 50 negara bagian 50 state Kalau kita melihat Dalam bentuk blister Saya tidak punya Yang dalam Single blister Saya adanya Yang double Double Jadi, seperti ini Kurang lebih Ini negara bagian Connect ticket Dan Minnesota Jadi, ini mobilnya Minnesota Ini mobilnya Connect ticket Dan dia mendapatkan Katalognya Dan Mereka mendapat License split Contoh License splitnya Seperti ini Ini license split Yang Mobil-mobilnya Entah kemana Saya hanya koleksi License splitnya saja Jadi, setiap negara bagian Itu Ada mobil Dan ada license split Nah, pada saat 50 tahun ini juga Matchbox juga Merilis Empat macam Mobil Dengan Dekorasi Yang Berbeda Ini bukan Limited edition Karena memang Hanya dibikin Lebih beda Dibandingkan Mobil-mobil Yang Menggunakan Seperti Seperti ini Kalau ini kan ada Logo 50 tahunnya Kalau ini Logo Matchbox 50 tahun Seperti ini Dan mobilnya Dalam bentuk Loose Seperti ini Dia ada Empat mobil Yaitu Mobil VW Kodok Kemudian ada Mobil Ford Model A Yang merupakan Mobil Delivery truck Kemudian ada London Taksi Kemudian ada Satu lagi Mobil Brandweer Ataupun Mobil Firefighter Nah, keaturan Hari ini Saya menggunakan Baju Komunitas Firefighter Yang ada Di Indonesia Jadi, buat teman-teman Yang hobi Firefighter Atau mobil-mobil Bertemakan Brandweer Atau bomba Ada komunitas juga Di Facebook Tinggal join Di sana Kita akan ketemu Dengan Teman-teman Yang punya hobi Diecast Khususnya Brandweer Jadi, untuk Kembali ke tema Kita lagi Dia hanya Membedakan Dengan Edisi yang Biasa adalah Packagingnya Beda Isinya Beda Tetapi Dia keluar Normal Dalam kondisi Normal Hanya beda Finishingnya Tidak Limited Edition Memang Dibuat Diproduksi Dalam rangka 50 tahun Matchbox Ada satu edisi Matchbox Yang Bentuk Packagingnya Seperti ini Ada packaging Cardus Berisi Tiga Snowman Ini Ini unik Kalau tidak salah Entah edisi Easter Pack Ataupun Christmas Pack Saya lupa Packaging Luarnya Tapi yang Di dalamnya Ada mobil-mobilan Seperti ini Dan Mobilnya Sangat Spesial Karena Ini Mobil Adalah Mobil Dalam rangka 100 tahun Ford Jadi ada logo Di pintunya Ini Logonya 100 tahun Ford Ada 3 jenis Mobil Ini Mobilnya Kalau tidak Salah Ford Mustang Dan Ada logo Di ujung Sini Jadi 100 tahun Ford Ford Corporation Dan Dan Juga Ini Mobilnya Selby Kalau tidak Masalah Ini Ada Di ujung Vintel Jadi Ini Memang Edisi Yang Sangat Unik Buat Matchbox Dan Ini Hanya Keluar Di Edisi Snowman Ini Kita Sudah Tadi Yang Tentang 50 State Nah Khususus Untuk Di Jerman Dia Juga Mengeluarkan Yang Namanya Seri Matchbox Star Of Germany Jadi Ada Beberapa Mobil Memang Dengan Tema Logo 50 Tahun Ini Logo 50 Tahun Tidak Ada Jadi Kurang Lebih Serinya Sama Dan Yang Ini Limited Edition Karena Memang Dia Keluar Yang Regular Dia Keluar Juga Yang Tidak Menggunakan Logo Jadi Beda Mobil Dengan Mobil Ini Utamanya Kalau Kita Lihat Itu Akan Terlihat Yang Ini Masih Disable Kebetulan Kita Akan Terlihat Bahwa Di Mobil Yang Ada Logo Star Of Germany Logo Ini Dia Akan Mendapatkan Sebuah Sticker Di Sini Ada Stickernya Kemudian Di Bawahnya Ada Logo 50 Tahun Matchbox Disini Jadi Yang Membedakan Itu Hanya Itu Saja Jadi Antara Logo Di Stickernya Dibandingkan Dengan Yang Edisi Regulernya Jadi Mobilnya Ada VW Kodok Ada VW Kombi Ada Kota Blan Panel Kalau Gak Salah Ada BMW Cuman Karena Saya Fokus Jadi VW Jadi Saya Menyimpan Yang VW Saja Itu Untuk Khusus Yang 50 Tahun Matchbox Jadi Sebenarnya Matchbox Itu Banyak Sekali Yang Merilis Edisi Edisi Yang Berkaitan Dengan Sesuatu Perayaan Kita Lanjutkan Dulu Tentang Logo Ini Nah Pada Tahun 2003 Setelah Sukses Dengan Logo 50 Tahun Matchbox Meluarkan Edisi Yang Bertemakan Hero City Seperti Yang Tadi Saya Tunjukkan Hero City Memiliki Box Seperti Ini Ada Logo Hero City Di Atas Nah Nah Ini Ada Dua Box Dengan Tema Yang Sama Mobil Yang Sama Yang Membedakan Hanya Adalah Di Atas Cup Depan Di Sini Ada Logo Hero City Di Sini Tidak Ada Kita Bisa Lihat Di Sini Sebagai Tambaran Dengan Hero City Jadi Memang Logonya Hero City Dan Sama Seperti Yang Logo 50 Tahun Letaknya Logo Hero City Ini Bermacam Ada Di Mesin Bagasi Di Samping Bahkan Di Kaca Ataupun Di Tempat Tempat Yang Bahkan Kita Butuh Kejelian Untuk Mencari Logo Tersebut Kemudian Dia Juga Memiliki Dua Tipe Logo Logo Besar Dan Logo Kecil Dari Sini Terlihat Perbedaan Logonya Logo Hero City Besar Dan Logo Hero City Kecil Kita Akan Lihat Perbedaan Antara Yang Memiliki Logo Dan Tidak Memiliki Logo Nah Ini Modul Yang Sama Ada Logo Tidak Ada Logo Kemudian Letak Nah Letak Disini Kita Bentuknya Hampir Tidak Ter Hampir Tersembunyi Karena Lekatnya Sangat Di Ujung Sama Seperti Ini Ini Juga Detak Logonya Ada Disini Jadi Jadi Memang Butuk Kejelian Untuk Mencari Logo Logo Tersebut Nah Kembali Kepada Yang Literatur Yang Ada Ataupun Yang Sempat Saya Ketemukan Bahwa Yang Menggunakan Logo Ini Adalah 10.000 Catakan Pertama Ataupun The first 10.000 Jadi Kalau kita Bicara Apakah Ada Value Tambahan Kembali Kepada Masing-masing Bagaimana Mengapresiasi Barang-barang Seperti Ini Mungkin Buat Sebagian Teman Ya Biasa Hanya Logo Hanya Apa Tapi Buat Yang Lain Mungkin Buat Colector Yang Lain Itu Menggunakan Sesuatu Bisa Dikatakan Sebagai Varian Jadi Memang Untuk Yang Hero City Ini Kalau Enggak Salah Sampai 2007 Ataupun Sebelumnya Seri Yang Menggunakan Tema Hero City Tersebut Sudah Tidak Dilanjutkan Lagi Oleh Pihak Matchbox Mungkin Kalau Teman-teman Punya Informasi Yang Lain Ataupun Yang Punya Informasi Yang Bisa Menambahkan Boleh Silahkan Komen Di bawah Untuk Kita Saling Berbagi Karena Memang Channel Ini Khususnya Check Sound Di Mari Ini Memang Kita Sharing Tentang Sesuatu Khususnya Dunia Mainan Yang Mungkin Mengetahui Oke Kita Lanjutkan Lagi Mengenai Hero City Tadi Nah Ini Logonya Disamping Jadi Memang Dia Meletakkan Logonya Itu Bisa Dikatakan Tidak Beraturan Pada Tahun 2007 Matchbox Melayakan 55 Tahun Keberadaannya Dia Mengeluarkan Kalau Enggak Salah Empat Jenis Mobil Saya Hanya Memiliki Duanya Itu Ada Mobil Lexus Oke Kemudian Ada Ford Bronco Kalau Enggak Salah Ada Mini Van Satu Lagi Saya Lupa Mobil Atau Ada Tiga Jadi Saya Kurang Ingat Dia Jumlahnya Tidak Jumlahnya Mungkin Sama Seperti Regular Biasa Hanya Dia Memiliki Logo Special Di Mobil Dan Hanya Ada Posisi Di Pintu Dan Di Atap Yang Mini Van Kalau Enggak Salah Mini Mini Van Itu Adalah Mini Cooper Yang Van Kalau Enggak Salah Posisinya Ada Di Samping Atau Di Atap Jadi Hanya Logo Special 55 Tahun Matchbox Setelah 55 Tahun Tahun 2012 Matchbox Merayakan Ulang Tahun Yang Ke 60 Dia Juga Merilis Mobil Mobil Yang Menggunakan Logo 60 Tahun Di Logo 60 Dia Tidak Mengeluarkan Special Mobil Yang Bertampo Special 60 Tahun Tetapi Dia Menggunakan Merilis Matchbox Matchbox Yang Menggunakan Blister Khusus Yang Ada Logo 60 Tahun Matchbox Tidak Di Mobilnya Kalau Enggak Salah Jadi Dia Hanya Mengeluarkan Blister 60 Tahun Tersebut Untuk Di Kelas Premium Khusususnya Di Mobil Mobil Yang Menggunakan Box Dan Blister Seperti Ini Kurang Lebih Misalnya Seperti Ini Saya Tidak Memiliki Contohnya Tapi Blister Kurang Seperti Ini Tapi Tulisannya Matchbox 60 Tahun Dan Di Kelas Premium Tetapi Dia Mempunyai Chase Car Yaitu Mobil Yang Setilanya Seperti Treasure Hunt Yaitu Mobil London Bus Berwarna Merah Metallic Ini Dianggap Sebagai Limited Edition Pada Saat Edisi 60 Tahun Matchbox Kemudian Tahun 2017 Matchbox Merayakan 65 Tahun Anniversarinya Nah Untuk Edisi Ini Saya Sempat Melihat Pernah Melihat Dua Edisi Reguler Yang Memiliki Tampu Logo 65 Tahun Matchbox Jadi Mobil Randover Ada Logo Di Belakang Ini Saya Yakin Teman Teman Pasti Memiliki Mobil Ini Saya Belum Mendapatkan Informasi Yang Jelas Apakah Ini Merupakan Sebagai Mirip Seperti Logo 50 Tahun Ataupun Logo Matchbox 2000 Ataupun Logo Herocity Yang Jelas Semua Mobil Yang Dirilis Ini Semuanya Ada Logo Ini Di Pintu Belakang Demikian Juga Untuk Mobil Yang Satu Ini Ada Di Pintunya Nah Selain Matchbox Merayakan Tahun Tahun Sebut Sebenarnya Matchbox Memiliki Special Edition Dalam Rangka Merayakan Ulang Tahun Super Fast Sambil Contoh Seperti Ini Ini 35 Tahun Super Fast Jadi Dia mengeluarkan Edisi khusus Yang kebetulan Ini Agak Menarik Karena Ini adalah Mobil Honda Statewagon Eh sorry Honda Element Tetapi Karena Kononkabarnya Pihak Brand Itu Tidak Setuju Dengan Honda Element Warna Hijau Makanya Akhirnya Dikeluarkan Stiker Khusus Irregular Coloring Jadi Warna Yang Tidak Biasanya Kemudian Tahun Mungkin Tahun Lalu Itu Super Fast Merayakan 50 Tahun Super Fast Jadi Antara Super Fast Dengan Matchbox Itu adalah Satu Brand Tetapi Ada Tema Yang Berbeda Daripada Matchbox Tersebut Jadi Demikian Yang Saya Bisa Sharekan Di Kesempatan Kali ini Buat Teman-teman Yang ada Pertanyaan Ataupun Ada Comment Ataupun Ada Informasi Yang Lebih Dibandingkan Yang Saya Sampaikan Pada Saat Ini Silahkan Tulis Di bawah Sampai Ketemu Di Cek Sound Di Berikutnya Dabung Sampai Dabung Terima